Halo guys ada update dadakan lodi CD80 versi 1.5 nah jadi di update ini guys beberapa mobil kita bisa pasang lampu RGB yang limited maupun yang bukan limited Oh my god tapi beberapa mobil ya Nah sekarang kita coba Toyota Legendre tunet ini guys lalu kita coba ke tempat modifikasi ini guys tapi tunggu bentar Apakah kalian punya game pas custom color kalau punya kita bisa pasang lampu RGB ini guys ikutin caranya nah di bagian lights color ini guys lalu kita pilih yang DRL ini Nah setelah itu kita ke custom color dan kita masukin kodenya nah kodenya itu apa ya kodenya itu sangat-sangat mudah ini guys pagar 0 0 0 0 0 0 nya itu enam kali jadi seperti ini lalu kita pencet apply yuk kita suruh aja lihat ini guys Oh my god lampu RGB sudah beraksi selanjutnya kita coba Mitsubishi Pajero Sportone 2017 dan ini bukan limited caranya sama ya di bagian DRL custom color dan untuk kodenya sama 0 nya itu enam kali dan akhirnya lampu RGB beraksi buat kalian yang baru tahu ya kan RGB itu apa nah RGB itu adalah lampu yang animasinya itu warna-warni seperti ini guys warna merah putih eko putih sih merah kuning hijau biru dan segala macam nah jadi untuk mobil saat ini yang sudah ada fitur lampu RGB itu kebanyakan limited yaitu Toyota Legendre tunet Toyota Fortuner BI Turbo VNT dan juga Mitsubishi Pajero yang tunet 2017 nah tapi kalau untuk yang bukan limited itu cuma satu saja yaitu Mitsubishi Pajero Sportone 2017 seperti yang gue pakai tadi ini guys nah jadi bagaimana pendapat kalian nih dari fitur lampu RGB ini coba komen di bawah tapi tenang saja info dari developer ada beberapa mobil lain yang menyusul ini guys yang sudah support dengan lampu RGB seperti ini guys pokoknya ditunggu saja di update selanjutnya kalau kalian suka video ini langsung aja tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis dan sampai jumpa di video berikutnya